Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Nur, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan kreatifikasi. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari minggu lalu. Sabirin Nur diduga menerima fee sebesar 5% dari sejumlah proyek pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel. Saat ini Sabirin belum berhasil ditangkap. KPK menyatakan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Selain Sabirin Nur, KPK juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka, dua di antaranya Kepala Dinas, PUPR, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam operasi tangkap tangan, KPK membeberkan barang bukti senilai 13 miliar rupiah. Uang yang disita penyidik, pecahan 100 ribu rupiah yang dikemas di dalam kardus. Kemudian disepakati atas situasi tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tidak pindah korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap Pertama, saudara SHB, 2 saudara SOL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB